Pemirsa Sidang Perdana Direktur PT Jasmin Indah, Sazli Firdaus akan dijadwalkan pada akhir November mendatang di Pengadilan Negeri Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Sementara terdakwa Sazli Firdaus diancam dengan pasal 39UU perpajakan dengan kurungan penjara maksimal 6 tahun penjara. Berkas perkara kasus dugaan penggelapan pajak yang menyeret Direktur PT Jasmin Sazli Firdaus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Sidang Perdana Sazli Firdaus akan dijadwalkan pada akhir November mendatang. Sebelumnya terdakwa Sazli Firdaus terbukti memasukkan laporan pajak dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 6,5 miliar. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Terkait perkara tindak pidana perpajakan PT. Jasmin dengan terdakwa Sazli, sudah masuk tahap persidangan setiap hari Selasa di Tungkal. Dan nantinya jaksa yang bertugas memang dari Tungkal dan Jambi. Untuk sementara pasal yang dikenakan, pasal 39 Undang-Undang Perpajakan, dengan ancaman maksimal 6 tahun pidana penjara. PT. Jasmin ini bergerak dalam bidang ekspor-impor, dan saat ini telah banyak saksi yang sudah diperiksa. Untuk penetapan tersangka lain tergantung pengembangan dari dirjen pajak. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!